assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di rio rio hasport sebelumnya kami mohon maaf ya baru bisa upload video lagi bukan lantaran rayain tahun baru lu ya sebab beberapa hari ini memang kami sangat sibuk salah satunya jadi kuli bangunan guys oke lah yuk kita lanjut aja ya 2023 baru saja kita lewati dan tibalah tantangan baru di tahun yang baru lalu apa kabar timnas Indonesia nah kali ini kita akan bahas apa saja sih yang sudah diraih atau dilakukan timnas Indonesia di 2023 di semua kelompok usia yang pertama dimulai di bulan Januari 2023 timnas senior gagal di AFF di perempat final yang kedua timnas U20 gagal di Piala Asia U20 di bulan Maret 2023 gagal lolos grup yang ketiga timnas U20 batal tampil di Piala Dunia U20 sebab batalnya digelar di Indonesia yang kala itu menyeret salah satu calon presiden saat ini yang keempat timnas U22 raih emas si game di bulan Mei 2023 setelah mengalahkan Thailand di final dan ini emas pertama setelah 32 tahun lamanya yang kelima Indonesia berhasil melawan tim peringkat satu dunia yakni Argentina yang dimana sejarah ini mungkin tak akan bisa terulang lagi yang keenam timnas U23 jadi runner up AFF di bulan Agustus 2023 setelah adu penalti dengan Vietnam yang ketujuh timnas U24 gagal di bablak 16 besar ASEAN game 2023 di bulan September yang kedelapan timnas U23 lolos Piala Asia U23 di bulan September lalu dibawa asuhan Sintayong yang kesembilan timnas U17 tampil di Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah jadi sepanjang 2023 cuma satu trofi saja yang diperoleh timnas Indonesia di semua kelompok usia yakni masih game di usia 22 tahun dengan pelatih Indra Shafri nah bagaimana dengan tahun 2024 ada sejumlah event yang akan segera dijalani di berbagai kelompok usia mulai dari AFF AFC bahkan Piala Dunia semoga saja di tahun 2024 timnas kita lebih banyak mendapatkan prestasi dengan syarat tak direcoki oleh kepentingan pribadi dan golongan dan tentu saja tak ada perpecahan antara kubu naturalisasi dan kubu lokal pride nah kan apa yang kami bilang orang-orang yang ngakunya lokal pride ini tuh sama sekali nggak ada patriotismenya cuma bisa nyinyir giliran salah nggak mau ngaku salah giliran pelatih yang salah disuruh minta maaf seperti Akmal Marhali dia ini kan sempat bilang dan unggah video kalau Jordi Ahmad ini tuh nggak patriotisme sebab bukannya gabung timnas eh malah liburan padahal Jordi ini tengah terapi cedera dan sekarang Jordi udah gabung timnas tapi giliran didesak sama netizen dan disuruh minta maaf apa yang dia bilang saya nggak akan minta maaf kalau nggak suka ya silahkan gugat saya ujar Akmal makanya orang-orang seperti ini tuh kayak suket teki kalau kata almarhum Didi Kempot wong salah ora gelem ngaku salah suwe suwe sepo wong esing betah bener nggak? udah salah nggak mau ngaku salah hmmm orang kayak gini pantasnya disebut apa ya? Liga 1 masih libur kurang lebih satu bulan lagi tapi para klub sudah sibuk nih salah satunya nyari markas alias stadion yang akan dipakai sebab ada beberapa klub yang dipastikan akan jadi musafir di sisa kompetisi ini hmmm siapa aja ya yang pertama Presip Bandung sebab GBLA dan SJH direnovasi belum tahu akan pakai stadion mana yang kedua PSJ Semarang stadion Jatidiri direnovasi dan belum tahu akan pakai stadion mana yang ketiga Borneo FC stadion Segiri direnovasi dan akan pindah ke Batakan yang keempat Barito Putra stadion Demang Lehman direnovasi dan pindah ke Batakan yang kelima PSM Makassar stadion BJ Habibie direnovasi dan pindah ke Batakan yang keenam Persita Tanggerang Indomik Arena direnovasi dan belum diketahui akan pindah ke stadion mana yang ketujuh Persija Jakarta stadion Patriot direnovasi dan pindah ke JIS yang kedelapan Bayangkara FC stadion Patriot direnovasi dan pindah ke PT IKA yang kesembilan Persikabo stadion Pakansari dan Wibamukti direnovasi dan belum tahu pindah ke mana yang kesepuluh PSS Sleman stadion Maguharjo direnovasi dan belum tahu akan pakai stadion mana yang kesebelas Madura United stadion Ratu Pamelingan direnovasi dan pindah ke Bangkalan yang kedua belas Persi Kediri stadion Brawijaya direnovasi dan pindah ke Joko Samudro dari Persib Bandung aduh ini gimana ya dijelasin capek gak dijelasin kami dianggap sombong itu tuh soal Asnawi Mangku Alam ini masih aja ada yang nanya bang Asnawi resmi pamit tuh dari klubnya di Korea fix ke Persib ya aduh ini gimana ya buat kami yang masih nanya kayak gini berarti dia ini selama ini gak pernah nontonin video di channel ini cuma like dan komen doa sementara isi videonya gak ditonton sama sekali sebab kami kan udah berkali-kali jelaskan kalau soal ini dulu kami udah pernah bilang Asnawi akan habis kontraknya di Jonon Dragon dan akan ke Bandung di bulan Desember penuhi panggilan Asbul tapi bulan Desember pun gak kedatang sebab ya Asnawi udah terlanjur membela timnas atau gabung timnas kalau dia nanya apakah Asnawi akan ke Persib kami pun udah jelaskan dulu Asnawi gak akan ke Persib kenapa demikian yang pertama Asnawi ini dilarang ke kebelain di Indonesia selain PSM yang kedua agen Asnawi udah jelaskan Asnawi tetap main di luar negeri yang ketiga bursa transfer Liga 1 udah ditutup gimana sih kok masih nanya aja sih kan bisa aja bang musim depan ke Persibnya sekarang di kontraknya nih ya gak tau kalau musim depan yang kita bicarain kan musim ini ya mana ada sih Asnawi mau nungguin musim depannya gitu aja udah ya kita bahas yang lain aja deh nah buat yang kemarin minta kami bikinin formasi Persib pakai full pemain asal Bandung maaf loh belum bisa kami bikinkan sebab agak ribet harus nyari dulu pemainnya kan kalau cuma ambil dari Liga 1 ini gak cukup ngurangnya otomatis kita ambil dari Liga 2 dan kami pikir kalau pun kami bikinin videonya ya hasilnya akan sama aja sebab kalau semuanya pemain asal Bandung ya itu kan pasti pernah main di Persib dong toh nih keeper kalau kita ambil keeper asal Bandung cuma ada dua di Liga 1 M Natsir dan juga Akil Safiq tapi kan dua-duanya pernah di Persib dong sama aja dong kalau kita masukin lagi balik lagi dong ke Persib tapi ya insya Allah lah kalau ada waktu kami akan sempatkan bikin ya kita bahas yang lain dulu aja deh seperti yang pernah kami bilang di lepasnya Levi, Madinda, sama Persib ini bukan murni karena kebutuhan tim tapi murni karena bisnis dan didatangkannya Beltrami pun murni karena bisnis Beltrami ini kan X Juventus ya otomatis harapan manajemen Persib dengan embel-embel Juventus nama Persib ini akan lebih dikenal di Italia kalau lebih dikenal otomatis banyak yang memperhatikan Persib dan harga saham Persib pun akan pasti naik terbukti saat liburan ini Beltrami ini balik ke Italia kabarnya sih ngeborong nih jersey Persib buat dibagiin di Italia padahal faktanya bukan beli loh tapi emang diminta sama manajemen Persib buat bawa sejumlah jersey Persib dan dibagikan di sana tujuannya apa? biar warga Italia ini lebih kenal Persib makanya sejak awal direkrut pun kami sudah bilang ini tuh cuma bisnis secara gitu loh Beltrami ini kan riwayat cederanya berjubel main pun nggak bagus-bagus amat prestasinya pun nggak mentereng juga gajinya lebih mahal lagi kok mau si Persib ambil ya ini tujuannya tujuannya adalah pamor yang ujung-ujungnya saham naik ngerti dong sekarang dan Beltrami ini bukan pilihannya Hodak atau bukan permintaannya Hodak untuk didatangkan Hodak nggak pernah minta datangkan Beltrami lu ya Hodak cuma minta Persib mendatangkan pemain yang bisa lebih menyerang dan kala itu sebenarnya yang diminta Boyan Hodak itu adalah Ivan Mamut striker Kroasia milik Terengganu tapi lantaran si Ivan ini tuh nggak terkenal alias nggak bisa ngejual ya akhirnya nggak dipenuhi tuh permintaan Boyan Hodak itu berita yang kami denger loh ya tetep ya ujung-ujungnya balik lagi ke bisnis dari PSM Makassar gaji 6-8 bulan ditunggak dan cuma dibayar 2 bulan jelas membuat para pemain ini nggak betah para pemain PSM cuma bisa pasrah nungguin Liga kelar setelah itu ya cabut deh itu yang kira-kira ada di benak sejumlah pemain PSM saat ini seperti Yuran Victor Mansarai dan Kenzo Nambu bahkan Kenzo udah dikaitkan nih dengan salah satu klub Liga 1 yang emang butuh sosok Jepang ya ini arema FC sementara Yuran kabarnya sih akan ikut Bernardo Tavares nih ke Liga Malaysia dan Victor Mansarai kabarnya sih akan kembali ke negaranya di Kamerun alih-alih membereskan tunggakan gaji eh bos PSM Sadikin Aksa maulah mau mundur kabarnya sih udah nggak sanggup nih membayar utang lagi sebab utang ini bukan utang dia tapi utang presiden yang dulu dan kabar terbaru katanya si PSM ini akan dilego nih ke investor asing atau investor lain ya yang harganya itu 605 miliar tapi tiba-tiba kok adengar berita nih PSM akan bangun stadion pribadi dan training ground pribadi yang harganya hampir 70 triliunan duitnya dari mana ya dari Borneo FC striker asal lamongan milik Borneo FC Ahmad Nurhardianto ternyata hampir ke Persib loh di jendela transfer lalu hal ini baru diketahui di sebuah berita di internet saat Ahmad Nurhardianto ini ditanya kemungkinan atau kejelasannya nasibnya musim depan di Borneo FC kontrak Ahmad Nurhardianto akan habis di Borneo FC di akhir musim ini tapi belum ada kejelasan apakah diperpanjang atau tidak Nur mengatakan di jendela transfer lalu Persib sempat ajukan tawaran tapi dirinya masih terikat kontrak di Borneo FC hingga akhirnya pun menolak tawaran Persib tapi jika di Borneo FC di akhir musim ini dia nggak mendapatkan perpanjangan kontrak maka dia akan mencoba bernegosiasi lagi dengan Persib tapi jika gagal maka salah satu kemungkinan dia akan pulang ke Lamongan dan kemungkinan akan bergabung dengan Persela Lamongan yang mungkin saja di musim depan akan promosi ke Liga 1 jadi menarik ter like Terima kasih.